Ada peringatan sedikit bagi bapak ibu yang mempunyai kitab Riyadus Salihin Contohnya seperti ini Contohnya seperti ini Riyadus Salihin disarai oleh Syekh Muhammad bin Saleh al-Usaimin Tahrid Syekh Muhammad Nasiruddin al-Albani Tahkik Mustafa Muhammad Abu al-Ma'ati Seperti ini kitabnya Ini perlu dikoreksi lagi Perlu hati-hati Kenapa? Kalau Riyadus Salihinnya itu karangan Imam Nawawi Imam kita Madhab Syafi'i Itu Riyadus Salihinnya Tapi begitu syarahnya ini adalah Salah seorang di antara tokoh ulama-nya orang Wahabi Jadi Panjendengan harus hati-hati Nanti Panjendengan baca hadith Riyadus Salihin Kemudian saya terangkan Nanti Sambian akan mengatakan Loh kok gak podoh keterangan ini ambil di kitab iki Kok gak podoh keterangan ini ambil di kitab iki Jadi nanti saya khawatir malah Sambian itu ikut terpengaruh dengan kitab ini Dan kitab ini adalah kitab yang memang sudah sengaja disebar-sebarkan oleh kelompok orang-orang Wahabi Maka harus hati-hati Kalau perlu jangan mengambil kitab yang seperti ini Kitab yang terjemahan daripada yang sudah banyak dimiliki oleh orang itu kan Dari bapak-bapak, saudara-saudara itu Itu banyak, itu adalah milik kita sendiri Tapi kalau yang ini, ini adalah terjemahan yang sarahnya itu banyak disarahi oleh orang-orang Wahabi Dan banyak sekali di antara kitab-kitabnya Imam Nawawi yang dikritik Bahkan dikelirukan Di dalam Al-Adgar yang lama itu dikatakan Babu Fadli Ziyarati Qobrin Nabi SAW Bab keutamaan ziarah makamnya kanjeng Nabi, kuburnya kanjeng Nabi Disitu dicoret Yang benar adalah bab ziarah ke masjidnya Nabi Berarti ini Menteri Imam Nawawi Ya padahal cuma nyaraidok Ya tapi Menteri Imam Nawawi Itu sudah banyak beredar seperti itu Makanya kita harus hati-hati Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah SWT